Pemirsa Raisa Nadia akan menyampaikan rencana penerapan subsidi kereta rel listrik KRL atau komuter lain berbasis nomor induk kependudukan atau NIK. Baik, silahkan Nadia. Baik, terima kasih Rosalin. Pemirsa pemerintah tengah menggodok rencana penerapan subsidi kereta rel listrik KRL atau komuter lain berbasis nomor induk kependudukan atau NIK. Recana penerapan kebijakan ini terungkap dalam buku 2 Nota Keuangan RAPBN 2025 yang diserahkan pemerintah ke DPR. Namun, masyarakat khususnya pengguna kereta menolak wacana aturan baru tersebut. Selengkap yang kita bahas lewat infografis berikut. Subsidi KRL menjadi bagian dari subsidi untuk kewajiban pelayanan publik atau Public Service Obligation atau PSO. Untuk 2025, pemerintah menganggarkan subsidi PSO sebesar 4,79 triliun rupiah pada PT KAI. Nantinya subsidi tersebut akan digunakan untuk sejumlah layanan yakni kereta api atau KA Ekonomi Jarak Jauh, Sedang dan Dekat, lalu KA Ekonomi Lebaran, KRD Ekonomi, LRT Jabodetabek, dan KRL Yogyakarta serta KRL Jabodetabek. Pemerintah memberi catatan untuk pemberian PSO. Salah satu poinnya adalah penerapan tiket elektronik berbasis NIK kepada pengguna transportasi KRL Jabodetabek. Nantinya pengguna KRL akan mendapat tarif yang berbeda, tergantung pada subsidi yang mereka terima berdasarkan profil NIK. Hingga kini belum diketahui perubahan tarif yang akan berlaku maupun kriteria penerima subsidi. Kriteria bisa saja berdasarkan domisili maupun tingkat pendapatan atau kemampuan finansial. Sementara itu saat ini tarif KRL ditetapkan secara progresif. Struktur tarif dasar untuk 25 km pertama dan tarif lanjutan progresif setiap tambahan 10 km. Untuk tarif dasar, perjalanan 25 km pertama akan dikenakan Rp3.000. Sementara itu jarak lebih dari 25 km, maka dikenakan tarif Rp1.000 per tambahan 10 km-nya. DJKA Kemenhub menyebut wacana ini merupakan upaya agar subsidi lebih tepat sasaran. Namun sejumlah pihak khususnya pengguna KRL mengkritik rencana pemerintah yang mengubah skema pemberian subsidi tiket KRL menjadi berbasis NIK. Masyarakat khawatir kebijakan ini membuat harga tiket KRL akan naik. Mereka juga menilai konsep subsidi transportasi seharusnya tidak didasarkan pada kemampuan ekonomi ataupun domisili pengguna. Pemberian subsidi agar tarif KRL terjangkau dibutuhkan untuk mendorong masyarakat menggunakan transportasi umum dan meninggalkan kendaraan pribadi yang menjadi biang kemacetan. Namun dengan skema subsidi KRL berbasis NIK justru dinilai semakin menurunkan minat pengguna kendaraan pribadi beralih ke transportasi umum. Presiden Joko Widodo menyebut penerapan subsidi KRL Cabo Detabek berbasis NIK belum dibahas dalam rapat kabinet. Sementara DJKA Kemenhub memastikan skema tarif subsidi KRL berbasis NIK akan diberlakukan secara bertahap dan akan ada sosialisasi pada masyarakat sebelum ditetapkan.